Oke teman-teman semua, aku kembali lagi di channel ini, kembali bersama gue Ilham ya. Video kali ini gue akan kasih user experience gue terhadap merek yang satu ini yaitu Fantec ya, produk mikrofon ya. Untuk user experience gue selama satu bulan ini setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Untuk mikrofon yang satu ini, ini menurut gue bener-bener bagus banget ya untuk teman-teman semua yang ingin mencari mikrofon untuk live streaming atau untuk membuat konten lagi, ya untuk live streaming dan segalanya. Ini cocok banget untuk teman-teman semua ya, jadi ini mikrofon ini hasil suaranya juga lumayan bagus dan bener-bener kualitasnya ya untuk yang mungkin ingin live streaming dan apa ini bener-bener bagus banget dan Menurut gue untuk build quality-nya ini bener-bener bagus banget ya di harganya dan untuk hasil suaranya ini bener-bener bagus banget di harganya juga dan menurut gue ini untuk hasil suara dan build quality-nya menurut gue ini gue kira harganya itu bakalan di atas 1 jutaan ya. Dan ini, dan pas gue liat harganya dan liat harganya lagi dan melihat kualitasnya lagi ya dari hasil suara dan build quality microphone-nya ya. Dan menurut gue ini wow banget jambung, terjangkau banget ya dengan harga lebih 509 ribu kalau gak salah ya. Kayaknya ya akan 510 ya, pokoknya kita begitu di harga 500 ribuan ini menurut gue sangat lah recommended untuk teman-teman semua yang ingin mencari mikrofon dan gue saanin untuk coba mikrofon dari Pantek ini ya. Ini harganya terjangkau banget dan kualitas dan build quality dari mikrofon ya, ini bener-bener bagus. Oke, dan mungkin itu aja bisa gue sampaikan pada video kali ini ya untuk user experience gue terhadap mikrofon Pantek ini selama pemakaian 1 bulan dan menurut gue memang wajib coba mikrofon ini dan gak banget kecewa dah. Gue ya tinggal kecewa untuk hasil dan build quality bahannya ini ya, build quality mikrofonnya ini gak banget kecewa dan wow ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang kenal berpasipasi-pasipasi untuk menonton video ini dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka dalam video ini dan jangan suka-suka ya jika memiliki pertanyaan setidak saran silahkan teman-teman untuk komen di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih maju ya dan bisa memproduksi konten-konten yang lebih baik lagi ya. Oke, sekian dan terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you in the next video.